Kepala Balai Karantina Pertanian Ahmad Alparabi mengatakan pemusnahan HPHK dan OPTK yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal menjadi solusi saat ini sebagai langkah antisipasi penyebaran PMK dan kontaminasi logam berat dan bahan kimia terhadap HPHK dan OPTK yang ada di Kaltara area pun dimusnahkan karena HPHK dan OPTK yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal sehingga kepastian keamanannya untuk dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat tidak terjamin Selain mencegah HPHK dan OPTK yang meneluarkan penyakit terhadap peternakan dan pertanian yang ada di Kaltara, HPHK dan OPTK yang tidak memiliki sertifikat kesehatan ini juga dinilai sangat berbahaya untuk dikonsumsi Karena ini tidak jelas tidak ada sertifikat kesehatannya jadi ada indikasi bahwa barang ini bisa membuat penyakit Nah, kita ketahui bersama bahwa apabila penyakit ini dimasuk ke wilayah kita yang kita belum tentu tahu cara penanganannya karena di daerah seberang sana masih ada food and disease ya penyakit mulut dan kuku Nah, ini apabila ini masuk ini akan menghabiskan seluruh sati kerbau yang ada di sini Nah, ini yang kita takutkan bukan pesticidanya yang ditanyakan ya Iya, karena itu kan sangat berbahaya berbahaya sama kesehatan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi Janu Riansyah mengaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati